Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang data terbaru yang bisa saya akses tentang cacar monyet yang dilaporkan oleh European Communicable Disease Control atau ECDC. Perlu saya sampaikan informasi ini agar masyarakat Indonesia tidak perlu takut, tapi tentu saja tetap paswada, karena menurut data epidemiologi yang terkumpul hingga saat ini, sebagian besar kasus cacar monyet yang ada di negara non-endemis terjadi pada pria biseksual dan gay. Meski demikian, perlu dicatat bahwa cacar monyet tidak termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Selain darah beda itu, hingga sekarang belum ada laporan kematian akibat cacar monyet di negara non-endemis. Pertemuan gay di Spanyol telah menyebabkan wabah cacar monyet. Kluster terbesar selama ini terjadi di Eropa, khususnya Spanyol. Hal ini membuat beberapa ahli kesehatan berhipotesis bahwa wabah tersebut berasal dari negara tersebut dan menunjuk ke dua kejadian di mana pria gay dan biseksual baru-baru ini berkumpul, yaitu acara Pride Gay Festival di Kepulauan Kanari pada awal Mei tahun ini yang dihadiri oleh sekitar 80.000 orang dan sauna. Wabah cacar monyet di berbagai negara sedang berlangsung sejak awal Mei. Pada 25 Mei 2022, total ke-19 kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan di seluruh dunia dengan sebagian besar kasus terdeteksi pada pria muda yang mengidentifikasi diri sebagai pria yang berhubungan seks dengan pria. Apa itu cacar monyet? Monkeypox adalah penyakit zoonosis dan saat ini merupakan infeksi ortopox virus yang paling sering terjadi pada manusia setelah pemberantasan cacar dan penghentian vaksinasi cacar secara global pada tahun 1980. Di daerah endemik, khususnya di Afrika, virus monkeypox mungkin hidup di alam melalui sirkulasi di antara sejumlah mamalia dengan sesekali menyebar ke manusia. Di daerah endemik, monkeypox atau cacar monyet ditularkan ke manusia melalui gigitan atau kontak langsung dengan darah hewan yang terinfeksi, daging, cairan tubuh, atau leksi kulut, atau mungkosa. Apa saja gejala cacar monyet? Gejala cacar monyet dapat berkembang 5 hingga 21 hari setelah seseorang terinfeksi. Kebanyakan orang pulih setelah 2 sampai 4 minggu. Penyakit ini biasanya dimulai dengan gejala seperti flu, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan yang dapat berlangsung 1 atau 2 hari. Ruam sering terjadi 1 sampai 3 hari setelah demam. berkembang dari area merah menjadi benjolan kecil di kulit. Leksi tersebut kemudian bisa berubah menjadi lecet yang mungkin bersih cairan keputian. Ruam terkadang terlihat mirip dengan cacar air, sipilis, atau herpes. Biasanya, menyebar dari wajah ke anggota badan, tangan, kaki, dan kemudian ke seluruh tubuh, kata pejabat WHO. Tetapi, para ahli penyakit telah mengidentifikasi pola diantara kasus-kasus baru ini. Kami melihat lebih banyak kasus di mana ruam dimulai di area genital, yang bukan hal baru, yang selalu ada, tapi sekarang lebih sering dan terkadang cenderung menetap di sana, kata Dr. Rosamun Lewis, Kepala Sekretariat Cacar di WHO. Hal tersebut bisa membuat ruam kurang terlihat tambahnya. Setelah identifikasi kasus pertama di Amerika Serikat, CDC menginstruksikan penyedia layanan kesehatan untuk mencari pasien dengan karakteristik ruam cacar monyet. Kami merekomendasikan agar semua dokter melakukan ini, tetapi khususnya mereka yang merawat pasien di penyakit menular seksual, kata Rauh, merujuk pada penyakit menular seksual. Sejauh ini, kata Rimoin, infeksi baru-baru ini tampaknya merupakan kasus yang cukup ringan yang telah ditemukan melalui klinik, bukan karena orang-orang menunjukkan sakit parah ke ruang gawat darurat. Penularan Cacar Monyet Manusia bisa mendapatkan Cacar Monyet dari hewan baik melalui gigitan atau cakaran atau karena memakan daging dari hewan buruan menurut CDC Commergable Disease Control Amerika. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui pertukaran tetesan penapasan yang besar selama kontak tetap muka yang berkepanjangan. Orang juga dapat tertapar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, lesi yang terbentuk selama infeksi, atau barang yang terkontaminasi seperti pakaian atau tempat tidur. Banyak dari kasus yang baru diidentifikasi di Eropa adalah diantara laki-laki yang berhubungan sek dengan laki-laki. Tetapi Cacar Monyet tidak dianggap sebagai infeksi menular seksual. Pembaruan data epidemiologis Pada 14 Mei 2022 sekelompok keluarga dari dua kasus Cacar Monyet dilaporkan di Inggris Raya atau United Kingdom oleh Badan Keamanan Kesehatan Inggris. Kasus-kasus ini tidak ada hubungannya dengan kasus impor dari Nigeria yang sebelumnya dilaporkan pada 7 Mei 2022 di Inggris. Pada hari-hari berikutnya beberapa negara anggota European Union atau Economic European Area lainnya dan negara-negara lain telah melaporkan kasus Cacar Monyet yang tidak terkait dengan perjalanan ke negara-negara endemik. Pada 25 Mei total 118 kasus monkeypox atau Cacar Monyet yang dikorumasi telah dilaporkan dari 12 negara anggota European Union. Sebagian besar kasus terjadi pada pria muda yang mengidentifikasi diri sebagai LSL atau lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki. Tidak ada kematian. Persentasi klinis umumnya digabarkan ringan dengan sebagian besar kasus muncul dengan lesi pada alat kelamin atau daerah perigenital. Menunjukkan bahwa penularan kemungkinan terjadi selama kontak fisik yang dekat selama aktivitas seksual. Ini adalah pertama kalinya rantai penularan dilaporkan di Eropa tanpa hubungan epidemiologis yang ditahui ke Afrika Barat atau Tengah di mana penyakit ini bersifat endemik. Ini juga merupakan kasus pertama di seluruh dunia yang dilaporkan di antara lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL. Kasus terkonfirmasi. Austria 1, Belgium 4, Republik Ceko 1, Denmark 1, Prancis 5, Jerman 5, Italia 5, Belanda 6, Portugal 37, Slovenia 1, Spanyol 51, Swedia 1, total 118 kasus. Pembaruan data epidemiologis di seluruh dunia. Pada 20 Mei 2022, total 219 kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan dari negara-negara di mana penyakit ini tidak dianggap endemik. Negara-negara yang melaporkan kasus di luar ekonomi Eropa termasuk Argentina, satu kasus yang dicurigai atau suspek, Australia 2, Canada 15, Israel 1, Inggris Raya 71, Amerika Serikat 9, Swiss 2, Uni Emirat Arab 1 dengan riwayat berjalan ke Afrika Barat, dan Maroko, tiga kasus yang disurigai atau suspek. secara total, 101 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi telah dilaporkan di tujuh negara yang bukan anggota ekonomi Eropa. Demikian video kali ini tentang data epidemiologi terbaru kasus cacar monyet di negara-negara non-endemis. Semoga bermanfaat membuat Anda bisa tidurnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati.